Intro Masak-masak, it's so easy! Happy weekend, momis dan dadis di rumah! Bersama saya, Chef Martin Praja Bakalan menemani momis di rumah di Masak-masak, it's so easy! Momis Dadis, ayo udah menikmuk resep saya apa aja nih? Katanya momis dadis mau masak di rumah yang gampang-gampang kan? Dan disini udah ada momis yang saya bakalan ancak interaksi langsung nih Kita tanya ya, dia mau request apa? Hai, momis! Ini dengan momisnya apa dari mana? Ini dengan momis Winda dari Jogja Gimana-gimana, momis Winda mau nanya apa sih? Ini momisnya kayaknya momis baru deh Iya bener banget, makanya butuh yang simple-simple gitu kan, Chef Jadi aku tuh sama suami di rumah, suka banget masak saus Terus kayaknya sawi-sawinya tuh harus yang ada isi ayamnya gitu deh, Chef Tapi mau yang simple aja, kira-kira apa sih misalnya, Chef? Aku punya resep yang oke banget nih, dengan isian daging ayam Terus nanti kita bakalan siram dengan saus, pokoknya enak deh Kamu nanti harus cobain ya Oke sih ya, makasih Chef! Terima kasih banyak Winda Oke momis di rumah, kita langsung aja Namanya adalah Sawi-sawian I love you so much Sawi-sawian Tetap semangat Let's start cooking! Kita akan campurkan dulu untuk isiannya Kita tambahkan di sini daging ayam giling Lalu kita tambahkan juga Bawang putih yang sudah dicincang halus Lalu kita pakai di sini ada Wortel yang sudah kita cincang halus Jadi potongan yang kecil-kecil Dan kita tambahkan satu butir telur Telurnya ini tujuannya supaya Nanti ayamnya itu mengikat dengan Tepung sagu ataupun tepung tapioca Yang akan kita masukkan sekarang nih Setelah itu Jangan lupa dibumbuin momis Tambahkan garam Secukupnya Lalu tambahkan juga kaldu jamur Dan kita tambahkan marija bubuk Kita campurkan dulu Sampai tidak ada tepung tapioca yang tersisa Oke momis, sekarang sudah jadi nih adonannya Ya, isian ayamnya seperti ini Kalau momis kurang air, boleh tambahkan air Ini kita sisihkan dulu Sekarang kita siapkan di sini Ini ada lembaran-lembaran sawi Ya, boleh pakai sawi hijau Ataupun pakai sawi putih seperti ini Nah, setelah itu Kita ambil Menggunakan sendok Supaya ukurannya sesuai Satu sendok makan yang besar, yang full Kita taruh di dalamnya Seperti ini Dan ini kita gulung Setelah kita gulung Sampingnya kita lipat dulu Kita tutup Supaya dagingnya tidak keluar-keluar ya momis Kita gulung lagi Jadinya seperti ini Oke, kita buat lagi ya Setelah kita buat semuanya momis Ini kita akan kukus dulu ya Ini sudah menyiapkan nih kukusannya Kita masukkan ke dalam Dan ini kita masak kurang lebih 15 menit Sampai daging ayamnya benar-benar matang momis Momis, sambil menunggu sawinya Kita buat siraman saus yang simple aja Kita pakai di sini bawang putih Yang sudah dihaluskan Lalu kita tambahkan juga Di sini ada sayur-sayuran yang sudah direbus Ataupun momis bisa pakai yang frozen Momis, kita tambahkan juga Cabai rawit merahnya Kita tambahkan juga di sini ada Saus sambal Saus tomat Dan saus tiram Kita aduk rata Nah, ini sekarang kita tambahkan Air Supaya tidak terlalu kental sausnya Dan ini kita koreksi rasanya momis Kita tambahkan garam Gula Kita tambahkan juga merica bubuk Sedikit saja Dan tambahkan sedikit kaldu jamu Kita aduk rata Sausnya Sudah mantap banget Warnanya Dan ini tinggal kita sajikan Bersama dengan sawi tadi Oke momis Si sawi-sawiannya sudah matang nih momis Kita angkat dulu ya Masih panas momis Kita akan angkat Kita langsung sajikan Di piringnya Dan nantinya sausnya kita siramkan Langsung kita siramkan momis Dengan sausnya Dan ini dia momis Sawi-sawian I love you so much Sawi-sawian Tetap semangat It's sizing Momis Mari kita coba si sawi-sawian Yang enak ini momis Langsung kita coba ya Momis Saya mau kasih lihat nih Nektur dalemnya seperti apa ya Ini udah empuk banget tuh Mudah banget dipotongnya Coba ya Momis Ini sih gampang banget Makanan endul Plus sehat dari bahan sawi ini Jadi kece banget kan Karena isian daging cincangnya yang endul Dengan bumbunya yang juara Dan pastinya selembut itu momis Gak ketinggalan Dimakan Fitering sausnya merah merona Bikin rasanya makin melejit Ini sih wajib banget di re-cook ya momis It's sizing Momis Tadi udah ada momis Winda Yang request sama saya Menu dari sawi dan ayam Tadi udah ya Ini ada lagi nih Momis Yang bakalan saya ajak interaksi langsung Kita langsung sapa yuk Halo Hai 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 Ini dengan momis siapa dari mana Momis Mia Dari sama Winda Momis Mia mau nanyain apa sih sama saya Jadi gini sep Aku kan suka banget nih Sama anti-ampa ya kan Terus mau tau dong Resepnya yang anti-ampa simple kok Kayak gimana sih sep Aku punya deh resep yang mantep nih Sampai ketemu lagi Mia Langsung di momis kita buat Requestan dari momis Mia Nama resepnya adalah Atiku cuma untuk kamu Let's start cooking Kita akan buat dulu Untuk bumbu rujaknya Kita pakai disini Bawang merah Bawang putih Kemiri yang sudah disangrai Lalu ada kunyit dan juga jahe Dan kita tambahkan juga cabai merah besar Kita tambahkan airnya juga Dan ini kita haluskan ya Momis Bumbunya udah halus Langsung kita tumis Nah Ini kita tumis dulu momis Ini kita tumis dulu sebentar Sampai bumbunya Mengeluarkan minyak Warnanya juga Minyaknya berubah menjadi warna Merah Momis Setelah bumbunya siap Kita tambahkan disini Ada serai Yang sudah saya geprek Dan juga ada daun jeruk Daun jeruk dan serai ini Bisa menghilangkan bau amis Dari ati amplanya Sekarang kita tambahkan Ati amplanya Lalu kita tambahkan juga Potongan-potongan cabai rawit Dan ini yang bikin Spesial momis Saya tambahkan disini Ada air asam jawa Supaya amisnya Dari ati amplanya juga hilang ya Lalu kita aduk lagi Sampai bumbunya menyerap Dan hati-hati juga Ketika menumis ati amplanya Jangan sampai atinya juga nanti hancur Kita tambahkan bumbunya Yaitu kita tambahkan kaldu jamur Lalu kita tambahkan garam Lalu kita tambahkan juga gula pasir Dan tambahkan juga merica bubuk Kita aduk rata kembali Dan ini kita masak sebentar lagi momis Kurang lebih 5-10 menit Sampai sudah siap Warnanya nanti bakal lebih cerah lagi Tidak pucat seperti ini Momis Ini sekarang sudah siap Botoksnya Kita akan sisihkan dulu Karena kita akan membuat Botoksnya dengan daun pisang Ini kita dinginkan dulu Jadi kita tiriskan Atau kita sisihkan Di mangkok dulu ya Supaya cepat dingin Momis Kita akan membuat botoksnya Dengan daun pisang Ini sudah saya siangi Jadi warna daun pisangnya sudah mengkilap Dan kita akan isi dulu Dengan ati amplanya tadi Kita tambahkan ke bagian tengahnya Saya buatnya agak besar Agak banyak Untuk porsi 2 orang Momis bisa buat juga untuk porsi 1 orang Nah jadi seperti ini Kurang lebih sebanyak itu ya Ini kita angkat dulu Lalu kita lipat Lalu kita lipat Seperti kita melipat botoksnya Lalu kita padatkan Jadi seperti ini Dan ini kita Tusukkan dengan Tusuk sate Nah Jadinya seperti ini Momis Kurang lebih Ya Kita akan buat beberapa dulu Setelah kita botok seperti ini Momis Atinya ini Kita akan kukus Ya Kita masukkan ke dalam Dan ini kita kukus selama 10 menit Momis Supaya aroma dari daun pisangnya itu Menambah cita rasa dari atinya Momis Ini sepertinya sudah Kita akan angkat dan kita buka ya Sekarang sudah siap Momis Aroma botoksnya Aroma-aroma kenikmatan nih Momis Kita angkat dulu ya Nanti kita akan buka bareng-bareng Momis Dan disajikan dengan nasi putih hangat Gak ada yang berani nolak Momis Kita buka bareng-bareng ya Hati-hati masih panas Momis Ini tinggal kita tambahkan daun kemangi Momis Dan ini dia Momis Hatiku cuma untuk kamu It's so easy Momis Kita coba bareng-bareng ya Wuhh botoksnya Momis Biasanya botoks itu kan pakai santan ya Kalau ini kita bikin sambal rujak Jadi lebih seger Dan kalau Momis mau mengganti hati amplanya Juga bisa dengan ayam Ataupun dengan tahu Ataupun tempe Mari kita coba Masakan dari bahan hati ampla yang jadi naik kelas nih Momis Dibungkus menggunakan daun pisang Ini rasa dan aromanya itu makin otentik banget It's dilengkapi dengan kuah dan racikan bumbu yang dijamin bikin Momis Gak berhenti ngiler Sebagai pelengkap Ada potongan tomat dan cabai utuh Bikin rasa makin sehah deh Momis Happy Riku ke Momis It's so easy Masak-masak It's so easy